Intro Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama gue, Marshal Radival, Druid for Magician, atau Sulaw Merah, Indonesia Pada video kali ini, gue akan kembali membagikan giveaway Benda yang akan gue bagikan kali ini adalah mainan yang cukup terkenal di luar negeri Kalau di Indonesia, kurang terkenal ya, karena memang banyak yang belum tau aja Maka dari itu, setelah kalian menonton video ini, kalian bisa punya benda tersebut Benda tersebut dinamakan Dragon Illusion Seperti ini bendanya Dragon Illusion ini adalah sebuah mainan papercraft Dimana kepalanya ini bisa terlihat seperti ngikutin kita Jadi dia ditaruh sini, kita ke kiri, kepalanya seakan-akan kelihatan ke kiri Kita ke kanan, seakan-akan kepalanya bisa kelihatan ke kanan Lebih terlihat lagi jika mainan ini direkam menggunakan kamera Seperti ini Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys Kalau direkam menggunakan kamera Kalau secara langsung, kalian perlu jarak kurang lebih 10 meter dari Dragon Illusion tersebut ditaruh Jadi kalau ditaruhnya terlalu dekat, ini lipatan-lipatan kertasnya akan masih kelihatan Dan efek 3 dimensinya itu kurang terlihat Nah, cara mendapatkan Dragon Illusion ini sangat amat mudah Tidak perlu biaya, tanpa syarat Gue kasih gratis template untuk Dragon Illusion ini Kalian cukup buka artikel di website gue Atau lebih mudahnya kalian klik link di deskripsi di bawah video ini Nah, di artikel tersebut gue sudah memberikan beberapa puluh template Dragon Illusion Di sana bukan hanya binatang naga aja Tapi juga ada binatang dinosaurus, kucing, anjing, kuda, dan lain sebagainya Kalian tinggal pilih aja hewan mana yang kalian ingin buat menjadi Dragon Illusion Nah, ketika kalian sudah menentukan hewan mana yang ingin kalian miliki Kalian cukup download template-nya Lalu print menggunakan kertas art carton Karena kemarin gue coba print menggunakan HPS 100 gram Ternyata masih meletot Ada beberapa template yang lehernya kurang kuat Jadi kepalanya itu jatuh ke belakang, nggak bisa tegak Maka dari itu gue sarankan kalian print menggunakan art carton Nah, kalau sudah di print, selanjutnya cara membuatnya adalah seperti ini Kalau sudah di print, jadinya seperti ini Ini kalian printnya ukuran A4 Ini gue di print menggunakan HPS 100 gram Kalau yang gambar naga dan dinosaurus ini Ini bisa di print menggunakan HPS Ukuran 100 gram Nah, tapi kalau yang lehernya kurus Ini nggak bisa nih ternyata Nih, kayak ini nih Ini kan lehernya kurus ya Ini nggak bisa di print menggunakan kertas HPS Karena dia jadi, tuh Jadi lemes ke belakang Beratnya di kepala, tuh kayak gitu Tuh Dia nggak bisa tegak lurus Maka dari itu printnya menggunakan kertas art carton Agar ini bisa lurus ke atas nih Dia kaku Selanjutnya, kalian gunting nih gambarnya Ini kan udah ada garis-garisnya ya Kalian gunting, pelang-pelang gitu Nih, langsung aja deh gue gunting ya Kameranya biar dari dekat aja Bers, oke Kalau sudah dipotong jadi seperti ini nih guys Ini semuanya udah ada garis-garisnya Tinggal dipotong-potong aja Dan satu-satunya yang nggak ada garisnya itu Bagian ininya nih Ini yang sering lupa dipotong nih Ini harus dipotong nih ya Oke Langkah selanjutnya adalah Kita lipat-lipat Ini pertama Yang harus kalian lipat Bagian ininya Seperti ini Oke Nah, kalau ini sudah dilipat Lalu bagian ininya yang kalian lipat Seperti ini Oke Nah, kalau ini sudah dilipat Dua-duanya Ujung-ujungnya juga dilipat nih Ya Ini dilipat ke belakang Ini juga dilipat ke belakang Oke Ini juga dilipat Ujung-ujungnya Ya, pokoknya nih Ada garis-garisnya Kalian lipat aja Ini Oke Kalau sudah dilipat semua Bagian bawahnya Ini yang paling penting Bagian kepalanya Yang membuat Papercraft ini Menjadi 3D Illusion Yang penting adalah Pertama Kupingnya Kalian lipat ke belakang Oke Lalu Bagian sini nih Ini kan ada garis Antara yang putih Sama yang merah nih ya Ini kalian lipat ke bawah Seperti ini Oke Setelah dilipat Ya Lalu Kalian lipat nih Di bagian matanya nih Ini kan ada garis ujungnya nih ya Kalian bisa melihat ya Ini ada garis ujungnya ini Ini kalian lipat Seperti ini Oke Lipat Lalu Ujung yang kedua ini Sudut yang kedua Kalian lipat lagi Ya Lalu Sudut yang ketiga Ini kalian lipat Lagi ke dalam Jadi zigzag Lipatnya ya Jadi begini tuh Oke Nah langkah selanjutnya adalah Kalian lipat ini Bagian bawahnya Ke atas Ini juga ke atas Ini juga ke atas Nah terakhir Kalian tinggal Satuin aja nih Sudut-sudutnya Seperti ini Lalu Kalian Lem Di belakangnya Ini boleh pakai lem Boleh pakai double tip Boleh pakai solasi Terserah Ini Di solasi Atau di double tip Bagian ujung-ujungnya Seperti ini Tuh Lalu Bagian bawahnya Kalau bagian bawahnya Malah gampang nih Kalian double tip Atau lem Double tip atau lem Ya Lalu kalian tutup Seperti ini Dan bagian sininya Kalian double tip Atau lem juga Kalau sudah jadi Maka akan jadi Seperti ini tuh Kalau udah di double tip Yang sudah jadinya adalah Seperti ini Ini yang udah di double tip nih Gue pakai double tip disini Ini di lem Tuh Ini double tip Double tip Double tip Ini double tip Double tip Bagian dalamnya juga Di double tip Ya Kalau sudah jadi Akan jadi Seperti ini Oke Sudah cukup jelas ya Cara pembuatan Dragon illusion Jadi sekarang Kalian pilih aja Mau hewan apa Yang ingin kalian cetak Di link yang tertera Di deskripsi Di bawah video ini Kalau sudah Lalu kalian print Lalu kalian gunting Lalu kalian Lipat-lipat Dan kalian kasih Lem atau double tip Oke Gue rasa udah cukup jelas ya Tahap demi tahap Untuk membuat Dragon illusion Selamat mencoba Dan selamat membuat Hewan yang kalian inginkan Sampai jumpa di video selanjutnya See you to next miracle Thanks Kamu sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Bye 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 Terima kasih.